Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik berjumpa kembali dengan saya Haris Ansori kali ini saya ada sebuah servisan CPU dengan keluhan menyala akan tetapi tidak ada tampilan ke monitor bagaimana langkah-langkahnya jangan kemana-mana terus tonton video ini Hai dan seperti ini sebelum membongkar casing kita coba cek colokkan ke listrik dan kabel VGA kita pasang kita lihat reaksinya bagaimana ini monitornya kita coba tekan tombol power tidak ada respon CPU tidak menyala disini sudah terpasang kita coba tekan tombol power ini tombol powernya tidak ada respon kita bongkar coba saya bongkar kita cek power supply nya menyala atau tidak dengan cara kita buka terlebih dahulu kabel yang bermain bot ini kabel ini kita buka dan setelah itu kita setelah itu kita jemper menggunakan kawat antara ini kabel warna hijau dengan warna hitam nomor tiga dengan nomor empat kabel hitam warna tiga dan hijau warna empat kita jemper menggunakan kawat seperti ini dengan posisi tidak tercolok ke listrik power supply nya kita masukkan seperti ini dan setelah terjemper seperti ini antara kabel hitam dan hijau kita coba colokkan ke listrik dan jika dicolok ke listrik kipas berputar maka power supply ini normal tidak kelihatan tidak kelihatan ya sudah kelihatan kita coba calokkan kipas berputar berarti menandakan power supply normal kita lepas lagi power supply normal berarti ada masalah pada mainboard karena ada masalah pada mainboard maka kita perlu membongkarnya kita lepas semua baut dan kita angkat mainboardnya saya skip dulu videonya saya akan membongkar mainboardnya dan seperti ini mainboardnya sudah saya bongkar kita coba tes menggunakan power supply disini saya menggunakan power supply punya saya pertama kita colokkan kabel ini yang besar dan yang kedua kita butuh kabel ini kita colokkan dua kita colokkan dan kita colokkan ke listrik power supply power supply power supply kita nyalakan sebentar dan kita coba nyalakan mainboardnya untuk menyalakan disini karena tombol powernya tidak saya pasang maka kita nyalakan menggunakan ini untuk kita jumper pada soketnya kita cari disini soket yang bertuliskan F panel kita cari F panel nah disini ada F panel ada F panel maka kita jumper 2 kawat ini yang ini dengan yang ini kita jumper untuk menyalakan dan mainboard menyala kita coba colokkan pada layar apakah tampil atau tidak ini kabel yang ke VGA ke layar monitor masih saja tidak ada tampilan kita coba matikan lagi karena ini power supply saya ada tombol on off nya jadi tinggal mencet ke off maka mati dan jika power supply kalian tidak ada tombol on off nya kalian tinggal melepas kabel power yang ke listrik karena masih tidak ada tampilan kita lepas RAM nya kita lepas RAM dan kita pasang speaker untuk mengetahui letak kerusakannya seperti ini speaker nya kita cari soket speaker soket speaker disini SPK bisa kalian lihat disini ada tulisan SPK ini speaker dan kita colokkan speaker nya dan kita coba nyalakan tanpa menggunakan RAM dan speaker disini telah saya hubungkan ke mainboard kita coba nyalakan tidak ada bunyi beep lepas speaker dan gmos ini kita lepas lepas head sync lalu kita coba nyalakan lagi oh kabelnya belum saya pasang menyala kita cek ke prosesor apakah panas atau tidak jika prosesor ini panas berarti ada proses atau bisa dibilang mainboardnya normal akan tetapi jika tidak panas bisa dipastikan mainboardnya bermasalah mainboard sepertinya normal karena prosesornya ini panas berproses kita coba bersihkan menggunakan thinner pada bagian ini sisi kuningnya dan coba kita pasang kita coba nyalakan lagi masih saja tidak tampil ke monitor karena masih saja tidak tampil ke monitor kita coba ganti dengan ram yang lain kita ganti dengan ram lain dan ini ram penggantinya kita coba ganti ram kita pasang ram kita coba tes nyalakan kita lihat pada monitor apakah tampil atau tidak ya tampil bisa teman-teman lihat tampil sudah berarti masalah pada CPU ini ada pada masalah ram ya sekian tutorial dari saya sekedar bagaimana cara mengatasi CPU yang tidak tampil ke monitor dan ternyata disini masalahnya ada pada ram dengan mengganti ram masalah selesai sekian dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like subscribe komen dan share selamat Terima kasih.